Presiden Joko Widodo menyatakan kepala daerah dan aparatur sipil negara harus netral dalam pemilu 2024. Presiden mengingatkan bisa mencopot kepala daerah jika terjadi pelanggaran. Presiden Joko Widodo hari Senin mengumpulkan pejabat daerah gubernur, wali kota dan bupati di Istana Negara. Pertemuan dilakukan menjelang tahun politik dikelarnya Pilpres 2024. Presiden menyatakan agar kepala daerah dan aparatur sipil negara bersikap netral dalam pemilu. Masuk ke tahun politik pemilu, saya minta kebenur, Bapak Ibu Bupati, wali kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tetapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga, saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali melihatkan Bapak Ibu memihak atau enggak. Dan juga pastikan ASN itu netral. Presiden Jokowi juga mengingatkan kepala daerah bisa dicopot jika terjadi pelanggaran. Benur Bupati dan wali kota ini dievaluasi berapa bulan sekali sih, evaluasinya. Bapak Ibu semuanya dievaluasikan setiap tiga bulan. Yang evaluasi mendagri. Tapi saya evaluasi seharian. Begitu jangan tepuk tangan, saya evaluasi harian itu hati-hati loh. Begitu Bapak Ibu semuanya miring-miring, saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prokreatif yang saya miliki. Jadi tadi yang saya sampaikan, tolong. Saya enggak minta penyakitannya, tolong diikuti. Dari Jakarta Fada Indi, Indra Galih TV One mengabarkan.